Sebanyak 900 paket bantuan siaga bencada tersedia dalam satu tahun di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Sosial Tanjung Barat, Revi Yendri. Di tahun 2024 ini, Dinas Sosial Tanjung Barat memiliki 900 paket siaga bencada. Bantuan ini harus tersedia setiap tahunnya, menjadi tupuksi bagi Dinas Sosial Tanjung Barat. PLT Kepala Dinas Sosial Tanjung Barat, Revi Yendri mengatakan, bencana yang dominan terjadi dan Dinas Sosial selalu tanggap darurat bantuan. Kami di Dinas Sosial ini memang untuk bencana itu siap dengan bantuan. Terutama kalau ada kebakaran, itu kami sudah siapkan di gudang. Itu bentuk terpal, kasur, sarung, itu ada beras, dan juga ada obotor-obotor lainnya. Itu sudah ada stand-by. Namun di tahun ini, kita kebakaran tidak begitu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kalau tahun sebelumnya itu ada banjir di awal tahun 2024 atau di akhir 2023 kemarin banjir mulai dari daerah Rubuk Kambing terakhir sampai ke Betara. Itu memang betul-betul banyak. Sehingga kami mengerahkan bantuan untuk ada sekitar 900 paket untuk masyarakat. Mungkin kalau yang stand-by tahun ini untuk, tahun ini mungkin berapa paket? Alhamdulillah kalau saat ini di gudang masih banyak dan juga di perubahan untuk bencana itu kami dapat dianggaraan dari JAPD. Itu kami siapkan 900 paket itu untuk bencana. Dan kita dapat banjir berhubung bencana kebakaran. Itu sudah stand-by diperubahan ini. Menentu saat ini di gudang kalau untuk kebakaran, nah itu sudah stand-by juga. Lebih lanjut, Rev. Yandri menambahkan, bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam tentu direalisasikan dari data tingkat ERT dan lurah. Sehingga realisasi pantuan tepat sasaran. Sebab satu korban bencana, satu paket bantuan atau satu kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.